Aku ngomong sunat! 300 ribu anak yang sunat di rumah sunat Dr. Mahdian sudah mengikuti Sunat Jamanau Sunat Tanpa Jarum Sunti Karya anak bangsa lebih dari 100 anak yang mendaftar per hari Jadi, makin banyak anak yang sunat Tuh, sunatnya gak sakit loh Habis sunat, bisa langsung beraktifitas Sub indo by broth3rmax Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Mitra Bisnis Jumpa lagi dengan saya, Kucil Watiniti Dalam program Bistop Bincang Peluang Bisnis Untuk satu jam ke depan, saya akan menemani Anda semua Dimanapun Anda berada Dan saya harap Anda dalam keadaan baik Dan nansiasa semangat untuk mengikuti acara hingga acara ini terakhir Dan tentunya terima kasih kepada Bapak Ibu, Mitra, dan Sini Semua yang telah bergabung di acara webinar Bistop Bincang Peluang Bisnis Dan ada satu lagi program, ada satu lagi peluang bisnis yang menarik untuk kita bahas pada sore hari ini Dan tentunya sebelum kita mulai, perlu saya sampaikan bahwa Bistop ini diinisiasi oleh infobrand.it dan franchiseglobal.co Dalam program Youtube Infobrand.tv Saya sampaikan bahwa program ini juga live, via zoom, dan live streaming melalui Youtube channel Infobrand.tv Ada banyak informasi yang bisa menjadi referensi peluang bisnis untuk Anda Tentunya patut Anda belajar dan Anda simak Dan tentunya jangan lupa bagi Anda yang belum melakukan subscribe, bisa subscribe Infobrand.tv Dan like, comment, dan share video ini Dan tentunya respon Anda menjadi penyemangat kami untuk terus memberikan informasi-informasi peluang bisnis lainnya Yang tentu menarik untuk Anda jalani ke depannya Oke, so, sore ini kita akan mengulas tema yang tidak umum seperti biasanya Biasanya kita akan membahas FNB, Education, maupun merek-merek franchise lainnya yang memang umum kita temui di masyarakat ya Tapi kali ini, ini peluang bisnis yang sangat unik sekali Sudah pasti ketika kami franchise-kan ada uniqueness yang ditawarkan kepada mitra bisnis semuanya Sore ini kita akan mengangkat tema melirik bisnis sunat modern di Indonesia Bersama rumah sunat Dr. Mahdia, inovasi metode sunat modern Nah, tentu saya tidak sendiri Mitra bisnis saya ditemani oleh narasumber Yang bisa memberikan secara keseluruhan gambaran potensi dari peluang bisnis rumah sunat ini Oke Bicara peluang bisnis, tentu rumah bisnis sunat di Indonesia memiliki potensi yang terus tumbuh Kita bisa lihat jika pertumbuhan itu dilihat dari data BKTBN Bahwa setiap tahunnya tumbuh 4, juta jiwa lahir anak khususnya di Indonesia Nah, jumlah anak ini yang memilih potensi karena perbandingannya bisa Apakah laki-laki dan perempuan Karena ini menjadi potensi dari peluang bisnis rumah sunat ini Oke, tanpa berlama-lama saya akan perkenalkan narasumber saya Yang tentunya bisa memberikan informasi secara komprehensif buat Anda semua Dimanapun Anda berada dan saya akan sapa terlebih dahulu Dr. Yudha Kirsadani selaku head franchise rumah sunat Dr. Mahdia Halo dok Halo bu Susi, selamat sore Semangat ya dok Pasti, pasti semangat Meskipun, meskipun dilanjut ya PSBB-nya ya Ya Tetap harus semangat dan tetap harus jaga kesehatan ya dok ya Betul Apalagi titlenya dokter nih Oke, terus dokter Yudha tidak sendiri Ditemani oleh Ibu Tin Winarko selaku head markom rumah sunat Dr. Mahdia Halo Halo Assalamualaikum mitra bisnis Semoga kita semua dalam keadaan sehat, walafiat pada hari ini dan seterusnya Amin, amin Sudah setar ya Duh ya, siap sharing berarti ya Insya Allah siap Oke, baik kalau gitu Terus saya sampaikan rumah sunat Dr. Mahdian telah beroperasi sejak 2006 Hingga saat ini dengan jumlah 49, lebih dari 40 outlet atau klinik rumah sunat Dr. Mahdian tersebar di Indonesia Namun, sebelum kita lanjutkan bincang bisnis kita Di sore hari ini dengan narasumber yang tentunya sangat menarik untuk kita simak Ada baiknya dokter Yudha sama Ibu Tin kita mengajak audius dulu ya untuk melihat video berikut ini ya Oke, kita simak video berikut ini Rumah sunatan Dr. Mahdian adalah pusat pelayanan kita untuk segala usia Mulai dari bayi, anak-anak, remaja hingga dewasa Rumah sunatan Dr. Mahdian menyediakan layanan kita Dengan berbagai metode dan inovasi baru yang canggih Salah satu metode yang terkenal adalah Mahdian Klem Merupakan metode kita dengan klem yang mampu menghasilkan nekrotik yang tipis Sehingga luka kita lebih cepat sembuh Dr. Mahdian Nur Nasution, spesialis berdasara Menempuni bidang sunat sejak 1997 Rumah sunatan sebagai pusat pelayanan kita Dihubung oleh tenaga berpengalaman dan profesional Selain itu, rumah sunatan Dr. Mahdian juga memberikan pelatihan-pelatihan sirkumasi Sebagai metode kita inovasi terbaru kepada para dokter dan para medis Rumah sunatan sebagai pusat usaha jasa layanan kita terus berkembang Hingga tahun 2018 telah memiliki 49 cabang Dan terus membuka kesempatan bagi calon pengusaha yang ingin menjadi mitra usaha rumah sunatan Bagaimana peluang bisnis sunat modern di Indonesia? Seperti apa pola kemitraan yang ditawarkan rumah sunatan? Bistalks kali ini mengangkat tema melirik bisnis sunat modern di Indonesia Bersama Mahdian Klem, inovasi metode sunat modern Selamat mengikuti Bistalks Halo mitra bisnis, kembali lagi setelah kita simak video berita barusan saja Ini membuat kita mungkin para lelaki Kalau misalnya mitra bisnis ada yang bapak-bapak gitu ya Pasti senyum-senyum ketika mengingat masa sipan lalu ya Pakai nangis ya Kalau sekarang tadi kita lihat video ini kayaknya happy banget Padahal kita ya Biasanya saya pun ketika punya anak itu Ketika bilang sunat itu worry-nya luar biasa Tapi ketika saya lihat video barusan tadi Ini sangat menggambarkan bahwa rumah sunat dokter Mahdian ini Memberikan satu service list yang berbeda Entah itu apa namanya Mungkin kita akan lebih tahu lebih jelas lagi Ketika saya ingin mengajak ngobrol terlebih dahulu Ibu Kutin selaku Marko Pasti banyak informasi dari beliau Halo Bu Halo Mbak Susi Siap sharing dong hari ini Siap 20 menit ya Atau boleh lebih Ya Nyalir aja Bu Kita kan ngobrol sama Yang penting kita sosialisasikan apa yang namanya sunat modern ini Karena kan biasa perbandingannya kan antara konvensional dan modern Nah yang modern itu yang apa sih? Nah mungkin Bu Kutin ada yang bisa di sharing ke audience gitu ya Apa yang membedakan dan kenapa ini menjadi sebuah oportunisi yang cukup baik Ketika nanti saya akan tanyakan ke dokter Yuda Terkait dengan potensi bisnisnya Mungkin Bu Kutin bisa share Seperti apa rumah sunat Dr. Mahdian ini Silahkan Bu Ya Terima kasih Ibu Susi Dan selamat siang semuanya sekali lagi kepada Mitra Bisnis Senang bisa bersilaturahmi di dalam diskusi ruang kali ini Semoga silaturahmi ini tetap bisa berlanjut di tempat lain Ataupun di waktu-waktu yang berbeda Mohon maaf Saya perkenalkan dulu Saya Tim Renarko Saya dari Divisi Head Marketing Communication Mahdian Group Jadi Mahdian Group itu memang Ada beberapa entitas di dalamnya Salah satunya rumah sunat Dr. Mahdian Yang kali ini saya akan membahas tutas Kenapa para mitra bisnis itu harus Apa namanya Harus bisa join Kemitraan bisnis Dengan rumah sunat Dr. Mahdian Yang mungkin yang menjadi Tanda tanya saya Pada Bapak Ibu mitra bisnis adalah Apakah Bapak Ibu mitra bisnis ini Sudah tahu sebelumnya Tentang rumah sunat Dr. Mahdian Dan kalau memang sudah tahu Dari mana Bapak Ibu tahu Tentang produk ataupun Brand Masuk sunat Dr. Mahdian Itu sih yang menjadi Tanda tanya saya saat ini Yang ke Kenapa Tak kenal makata sayang Oh iya benar-benar Tak kenal makata sayang Jauh di mata dekat di hati Oh luar biasa Monggo Bu Oke Saya setuju Yang tadi Ibu Susi Sampaikan bahwa Sunat bisnis sunat itu Terus bertumbuh Itu Satu apa namanya Point of buat saya Karena Ternyata apa yang disampaikan Ibu Susi kok Kayaknya Ibu Susi Sudah tahu lebih dalam banget Tentang bisnis rumah sunat ini Dan menjadi sesuatu Bisnis yang menarik Pengalaman nyunatin Oh gitu Menyunatkan anak Atau nyunatin Bu Menyunatkan anak Oh nyunatkan Dia pikir Ibu Menyunatin Gitu Iya Menyunatkan anak Dan itu pun saya lakukan Menyunatkan anak Rumah sunat Dr. Mahdian Oke Nanti mungkin Di belakang layar Saya perlu ngobrol-ngobrol Sama Bu Susi itu Terkait testimoni Bagaimana dulu Hasil dari Sunat di rumah sunat Dr. Mahdian Gitu ya Bu ya Baik baik Lunggu Oke Yang perlu saya sampaikan Mungkin lebih ke Key pointnya dulu Gitu ya Kenapa sih Harus Sunat Kenapa sih harus Berniat untuk Membuka bisnis rumah sunat Karena ada beberapa key pointnya nih Yang pertama adalah Sunat Atau bahasa medisnya disebut dengan Circumsisi Atau Ada juga yang menyebut kata hitan Adalah Pemotongan Proses pemotongan Kulit kulup Dari ujung Hingga lingkaran yang menutupi kepala penis Ya kan Melalui tindakan medis Jadi Yang dilakukan Tindakan sunat di rumah sunat itu Dilakukan oleh memang Dokter dan para medis yang sudah berpengalaman Jadi Bukan dengan mantri Atau perawat ya Bu Atau Bapak mitra bisnis Jadi Memang dilakukan oleh Tenaga-tenaga dokter Kondisi Apa yang Mau nimbulkan Atau memungkinkan Dilakukan sunat Mungkin Satu Karena memang dari Sisi agama Mewajibkan Yang kedua Kalau dari sisi medisnya Ada dua Satu yang disebut dengan Hemophilia Atau gangguan Pembunuhan darah Kemudian ada Hipospadia Atau kelainan Lubang kencing Nah biasanya nih Kelainan-kelainan ini Terjadi pada anak-anak bayi Ini yang Pengetahuan saya ya Pengalaman saya Jadi Anak-anak bayi Yang memang Perawatan di rumah Mungkin ibunya Kurang bersih ya Membersihkan penis Dalamnya itu Sehingga Menimbulkan sumbatan Sumbatan gitu Nah sumbatan itu Akhirnya membuat si anak Membuat infeksi di dalam Dan efeknya Si anak itu Menjadi Fimosis Atau Panas ya Panas dalam Panas dalam Sehingga akhirnya dirujuk Untuk segera disunat Makanya Beberapa Apa nama statement dokter Menyarankan bahwa Lebih baik itu Sunat sedini mungkin Untuk menghindari Kasus-kasus Fimosis yang terjadi pada anak Nah Kebentuklah Semakin lama Untuk dadah kecil ya Bu ya Iya Itu menurut Statement Beberapa Tenaga medis ya Bu Jadi memang Kita juga banyak Kasus sih ternyata Jadi Ada orang tua Yang memang Kalau dilihat dari Adat istiadat ya Biasanya Nyunatin anak kan Nanti itu Kalau udah kelas 4 SD Kelas 6 gitu kan Tapi mau gak mau Dia harus terpaksa Menyunatkan anaknya Tidak di umur Yang sesuai dia inginkan Karena satu Itu tadi Fimosis gitu Oh terpaksanya Nyunatin anak Karena memang Ada infeksi Yang mau gak mau Dia itu harus disunat Nah Dengan Makin Banyaknya Apa namanya Pengetahuan Mungkin Karena teknologi Juga lebih Canggih Orang untuk Mencari informasi Apapun Akhirnya Semakin banyak Orang-orang tua Yang aware nih Bahwa Oh iya Ternyata Makin baik Menyunatkan anak Itu sedikit mungkin Jadi edukasi Tentang itu Sudah banyak Nah Jadi Satu faktor lagi Mungkin gini Banyak teman-teman Yang saat ini Memang mayoritas muslim Itu Yang banyaknya hijrah Sehingga memang Ada beberapa Pandangan Yang Semakin baik Menyunatkan Semakin cepat Menyunatkan anak Di usia Dini Itu Semakin baik Ada Ada yang punya Pandangan seperti Nah kemudian Bukan hanya Anak yang Normal nih Kita bicara Juga bahwa Kalau anak-anak Yang gemuk Itu Atau obesitas Juga Memiliki Risiko Ketika disunat Nah kebetulan Di kami itu Ada Juga bisa Melayani Sunat Untuk Anak gemuk Jadi Tapi Memang Treatmentnya Berbeda Dengan Anak-anak Yang normal Jadi Kalau anak-anak Normal cukup Ditangani oleh Dokter umum Nah Anak Yang punya Berat Berat Badan Berlebih Atau kita Sebut gemuk Itu harus Ditreat Sama Dokter Spesialis Bedah Dengan Teknik Dengan Teknik Yang Berbeda Pula Nah Kemudian Kalau Bicara Metode Dari Dulu Dari Mungkin Zaman-zamannya Dokter Yuda Atau Suaminya Bu Susi Atau Bapak-bapak Mitra Bisnis Itu Ada Yang Pake Apa tuh Bogeng Gitu Ya Ada Yang Digunting Dibakar Ada segala Macem Itu Istilahnya Adalah Perubahan Dari Zaman Ke Zaman Kita Sebutnya Bahwa Golongannya Itu Ada Konvensional Kemudian Ada Laser Ada Klem Dan Sekarang Malah Ada Da Stapler Itu Ada Perubahan Dari Zaman ke Zaman Kemudian Key point Yang Lain Adalah Bahwa Sunat Itu Memiliki Resiko Bukan Berarti Sunat Itu Tidak Punya Risiko Tapi Bagaimana Meminimalisasi Risiko Itu Ya Tentunya Bapak Ibu Juga Harus Satu Kalau Mau datang Ketempat Sunat Yang Memang Harus Yang Jelas Gitu Satu Memang Sudah Ada Namanya Sudah Terkenal Kedua Juga Mungkin Sudah Berpengalaman Dokter-dokter Sudah Terlatih Gitu Sudah Gampang Kita Tinggal Lihat Trivunya Aja Tuh Oh Rivunya Bagus Oke Ini Dicoba Jadi Jangan Jangan Salah Memilih Tempat Sunat Karena Sunat Juga Ada Resikonya Sudah Sudah Sunat Teruda Misalnya Sudah Disunat Nih Gitu Kan Atau Bapak-bapak Mitra Bisnis Punya Pengalaman Sudah Disunat Kecil Tapi Ternyata Di Tengah Perjalanan Ada Timbul Sesuatu Gitu Kan Ada Penyumbatan Juga Gitu Ada Juga Yang Dewasa Mengalami Penyumbatan Juga Gitu Mungkin Waktu Kecilnya Disunatnya Kurang Tepat Gitu Itu Bisa Direvisi Jadi Bukan Cuman Mobil Yang Direparasi Nah Ini Juga Ternyata Burung Bisa Direparasi Bu Nah Kalau Ini Memang Termasuk Salah Satu Layannya Ada di Kami Nah Yang Selanjutnya Adalah Bahwa Di Indonesia Itu Banyak Pria Yang Melakukan Reparasi Atau Sunat Lanjutan Karena Menganggap Ada Ketidaksempurnaan Pada Tampilan Penisnya Gitu Ini Sebetulnya Ada Tanda Kutip Bahwa Mungkin Ada Faktor X Gitu Sehingga Beberapa Pria Ini Tidak Pede Gitu Dengan Apa Yang Dimiliki Sekarang Gitu Nah Kalau Dilihat Dari Apa sih Manfaat Sirkumsisi Ya Banyak Gitu Justru Mungkin Sekarang Orang-orang Sudah Mulai Aware Banget Gitu Yang Awalnya Mungkin Hitan Atau Sunat Itu Lebih Didominasi Untuk Masyarakat Kaum Muslim Tapi Ternyata Sekarang Udah Enggak Tuh Sepanjang Perjalanan Ini Banyak Banget Apa Namanya Kasus Atau Orang-orang Yang datang Kami Itu Yang Memang Non-Muslim Kemudian Ada Juga Banyak Ekspatriat Yang Tujuannya Datang Ya Memang Karena Sunat Untuk Kesehatan Karena Pada Prinsipnya Dari Sisi Medis Pun Banyak Manfaat Dari Sunat Ini Selain Menjaga Apa Namanya Higienitas Penis Dari Kotoran Atau Sisa-sisa Urin Kemudian Sunat Juga Menurunkan Resiko Penularan Penyakit HIV Terus Mencegah Terjadinya Infeksi Mengurangi Resiko Terkena Virus Virus HPV Kemudian Juga Mencegah Terjadinya Kanker Jadi Bisa Diantisipasi Kalau Untuk Menghindari Kanker Apa Namanya Penis Salah Satunya Dengan Melakukan Tindakan Sunat Sebetulnya Apa Sejarah Atau Berdirinya Rumah Sunat Dr. Mahdian Kita sebutnya Background Background Dan Filosofinya Jadi Rumah Sunat Dr. Mahdian Itu Berdiri Sejak Tahun 2006 Kami Adalah Pelopor Klinik Sunat Pertama Di Indonesia Jadi Saya Highlight 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 Lagi Bahwa Kami Adalah Pelopor Klinik Kitan Pertama Di Indonesia Yang Tentunya Juga Pelopor Dari Pemakaian Peralatan Sunat Peralatan Kita Sebut Dengan Circumcision Kit Sekali Pakai Jadi Kalau Mungkin Gak Tau Bu Susi Dulu Anaknya Sudah Sudah Ini Belum Bu Sudah Sempat Lihat Ada Satu Circumcision Kit Jadi Kalau Pasien Datang Ke Rumah Sunat Itu Masuk Daftar Nanti Ketika Masuk Ruang Sunat Dokter Langsung Bawa Satu Tas Kecil Satu Paket Tas Kecil Yang Isinya Itu Semua Di Dalam Penangkapan Sunat Jadi Kita Bukan Yang Perintilan Lagi Ngambil Satu Di Lemari Ini Jarum Bunting Segala Macam Kekasa Dan Sebagian Itu Sudah Enggak Jadi Satu Pasien Satu Circumcision Kit Dan Jadi Itu Merupakan Salah Satu Keunggulan Kami Jadi Pelopor Selain Klinik Sunat Pertama Kita Juga Yang Mempelopori Cikup Cikkit Nah Kita Juga Yang Mempelopori Sunat Dengan Bius Tanpa Jarum Suntik Jadi Nah Itu Tagline Yang Kita Pakai Sampai Sekarang Karena Ternyata Tagline Ini Juga Meminimalisir Trauma Anak-anak Terhadap Jarum Suntik Nah Itu Pengalaman Kalau Dokter-dokter Masuk Ke ruang Tindakan Anak-anak Yang kecil Pasti Pakai Jarum Ya Disuntik Ya Gitu Enggak Kok Ini Gak Pakai jarum Tutul Lihat Memang Kita Gak Pakai Jarum Bius Kita Ada Satu Alat Yang Memang Namanya Cover In Itu Tetap Di Bius Tapi Dengan Pertekanan Pake Tekanan Udara Berbentuk Seperti Apa Ya Pistol Anak-anak Si Kalau Kita Lihat Itu Tapi Tanpa Jarum Tetap Disuntik Tetap Ada Bius Nah Karena Sudah Berdiri Dari Tahun 2006 Artinya Kami Sudah Menempuh Perjaralan Kurang Lebih 14 Tahun Selama 14 Tahun Itu Sampai Dengan Hari Ini Kami Sudah Menangani Kurang Lebih 200 Ribu Pasien Nah 200 Ribu Pasien Itu Terdiri Dari Pasien Yang Datang Ke Klinik Atau Kita Yang Datang Ke Rumah Karena Kita Menyediakan Layanan Sunat Di rumah Ada pun Juga Kita Melakukan Sunatan Masal Nah Sunatan Masal Itu Termasuk Di Dalamnya Kita Pernah Mendapat Penghargaan Rekor Muri Dua Kali Tahun 2007 Bahwa Dalam Satu Hari Kita Bisa Menyenatkan Kalau Tidak Seribu Anak Kita Pernah Dua Kali Mendapatkan Rekor Muri Kenapa? Dalam Satu Waktu Iya Dalam Satu Waktu Itu Achievement Buat Kami Bahwa Dengan Segitu Banyaknya Orang Kita Bisa Melakukan Itu Dalam Satu Waktu Dan Alhamdulillah Memang Tidak Ada Masalah Jadi Semuanya Lancar Lancar Apa Juga Yang Salah Satu Fasilitas Yang Kami Berikan Supaya Pasien Juga Merasa Aman Nyaman Dan Bisa Tetap Apa Namanya Kalau Punya Keluhan Atau Apapun Kita Menyediakan Malayanan 24 Jam Jadi Habis Sunat Biasa Kalau Ibu Punya Anak Pertama Anak Sunat Sudah Panik Panas Dingin Ibunya Yang Gemeteran Kadang-kadang Bapaknya Malah Enggak Berani Ikut Ke ruang Tindakan Nah Ini Sebetulnya Pasca Dimana Teman-teman Kami Di pelayanan Siap Melayani Buat Bapak Atau Ibu Yang Setelah Sunat Panik Entah Bagaimana Tiba-tiba Misalnya Ini kok Ada darahnya Ini kok Ada nanah Padahal Itu bukan Jadi Kita Siap Melayani Bapak Ibu Dalam 24 Jam In case Itu Misalnya Ada Sesuatu Yang Mengkhawatirkan Kita Menyediakan Layanan Ini 24 Jam Ya Itu memang Dedicated Si Bu Dedicated Nomor ini Kita berikan Ke pasien Jadi Setiap pasien Kita kasih Satu Leaflet Satu Leaflet Nanti Ada Kit Pasca Perawatan Berikut Satu Leaflet Nomor Polsenter Tersebut Jadi Kalau ada Apa-apa Teruang ke sini Ya Bu Pak Nah Itu Biasanya Gitu Nah Terus Bu Kalau Boleh Tahu Tadi Ibu Memaparkan Mengenai Sebagai Pelopor Rumah sunat Dokter Mahdian Ini Merupakan Sebagai Pelopor Rumah sunat Pertama Ya 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 Sebagai Pelopor Nah Kalau Boleh Tahu Ketika Menjadi Pelopor Sebagai Rumah sunat Yang Ada Di Masyarakat Sebenarnya Apa Yang Menjadi Keunggulan Dari Alat Atau Apapun Yang Mungkin Menjadi Masyarakat Percaya Untuk Melakukan Sunat Di Rumah sunat Dokter Mahdian Bu Secara Produk Ataupun Alat Yang Ditawarkan Kepada Masyarakat Sehingga Mereka Enggak Buru Sebetulnya Apa Yang Membuat Orang Percaya Itu Pasti Lebih Kepada Experience Saya pun Juga Kalau Ya Mungkin Karena Experience Kita Yang Sudah Sudah Cukup Lama 14 Tahun Menangani Dunia Persunatan Itu Ya Memotong Burung Jadi Orang Gini Udah 14 Tahun Terus Dokternya Udah Punya Jam Terbang Yang Tinggi Dokter Kita Bukan 1 2 10 20 Tapi Dokter Kita Lebih Dari 30 Dan Itu Tersebar Di Seluruh Indonesia Terutama Memang Majority Kita Masih Di Daerah Pulau Jawa Pulau Jawa Itu Kurang Lebih 23 23 Titik Selembihnya Itu Ada Sumatera Dan Kalimantan Termasuk Ada Batam Jadi Mungkin Karena Faktor Experience Itu Kemudian Juga Servis Yang Kami Berikan Kita Menyediakan Yang Tadi 24 Jam On Call Ketika Pasien Membutuhkan Selain Itu Kita Punya Metode Yang Memang Kalau Tadi Saya Bicara Metode Dari Jaman Lalu Ke Sekarang Sekarang Sunat Sudah Pake Metode Yang Memang Modern Kita Keluarkan Kita Punya Metode Mahdian Klem Mahdian Klem Ini Mahdian Klem Nah Mahdian Klem Ini Sebetulnya Alat Klem Yang Diproduksi Yang Diproduksi Oleh Kami Sendiri Diciptakan Oleh Dokter Mahdian Yang Memang Dulu Mereka Beliau Mengikuti Dari Mulai Yang Bengkong Konvensional Laser Segala Macam Sampai Akhirnya Beliau Menemukan Satu Titik Dimana Oh Ini Kayaknya Metode Yang Menurut Beliau Itu Baik Dan Ternyata Betul Sepanjang Perjalanan Tidak Ada Keluhan Ataupun Malah Banyak Manfaatnya Ketimbang Metode Metode Yang Konvensional Nanti Saya Ada Di slide Saya Itu Terakhir Sebelum Terakhir Ada Survei Beberapa Survei Yang Memang Tenaga Medis Menggunakan Mahdian Klaim Nah Tidak Perlu Khawatir Juga Bahwa Mahdian Klaim Ini Memang Satu Satunya Klaim Yang Sudah Direkomendasikan Oleh WHO Dan Kami Salah Satu Yang Punya Lisensi Izin Eda Dari Kemenkes Jadi Tidak Perlu Khawatir Tentang Alat Ini Ketika Ketika Kita Bicara Sebuah Opportunity Namanya Juga Kita Bincang Bisnis Pastikan Akan Melihat Opportunity Artinya Mahdian Klaim Ini Alat Yang Selalu Ada Dan Menjadi Spesialis Untuk Di rumah Sunat Dr. Mahdian Mahdian Tidak Oh Enggak Jadi Gini Kalau Bicara Mahdian Klaim Ini Tentunya Kita Mau Metode Ini Dipakai Dengan Di luar Di luar Rumah Sunat Termah Mahdian Karena Kita Rutin Mengadakan Training Training Dokter Dengan Menggunakan Mahdian Klaim Ini Jadi Mungkin Gini Banyak Dokter Yang Sudah Survei Sudah Melakukan Tindakan Sunat Dengan Mahdian Klaim Dan Memang Hasilnya Responnya Sangat Baik Karena Keundungan Mahdian Klaim Ini Juga Karena Minimal Penderdarahan Bisa Sudah Berapa Kali Ngelihat Sunat Kecuali Memang Ada Tanda Kutip Ketika Anak Merontah Merontah Kecuali Anak Tenang Kalau Anak Yang Merontah Sehingga Goyang Pasti Akan Ada Penderahan Tapi Kalau Anak Tenang Insya Allah Minimal Penderahan Jadi Kadang Banyak Anak Yang Sedikit Lebai Padahal Waktu Di Sunat Itu Di Bius Dia Akan Merasakan Sakit Tapi Karena Sudah Mulai Dari Sikisnya Ketakutan Stres Akhirnya Simbul Teriakan Teriakan Yang Tidak Sakit Nah Kalau Dari Berdasarkan Testimoni Nanti Ada Beberapa Testimoni Dispai Saya Bahwa Pemulihan Dengan Metode Klaim Ini Lebih Cepat Jadi Misalnya Hari Ini Sunat Hari Kelima Itu Pasien Sudah Mulai Lepas Klaim Jadi Klaim Menempel Di Penis Nanti Hari Kelima Dia Datang Ke Klinik Atau Kalau Sunat Di Rumah Kami Yang Datang Ke Rumah Langsung Klaim Dilepas Kemudian Ini Pasti Aman Dan Terlindung Karena Memang Alat Ini Sudah Dicoba Dan Sudah Direkomendasikan Sudah Dan Salah Keunggulan Dari Madian Klaim Ini Tentunya Sudah Disesuaikan Dengan Anatomi Tumbuh Orang Indonesia Dan Ukurannya Pun Bermacam Macam Dari Mulai Anak Bayi Sampai Remaja Jadi Jangan Khawatir Juga Remaja Ada Ukurannya Macam Jadi Kalau Misalnya Masuk Ruang Sunat Tindakan Ada Ukurannya Kayak Penggaris Nanti Di slide Saya Ada Tubuh Kalau Nanti Mau Dilihat Itu Ada Kayak Penggaris Ukurannya Mulai Kecil Gede 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 Nah Itu Ukurannya Masukkan Kedalam Penis Ada Di slide Saya Nah Ini Ini Nah Itu Nanti Disesuaikan Tubuh Klaim Jadi Ukurannya Dari Dari Bayi Sampai Remaja Gitu Menarik Menarik Tentu Kalau Kita Bicara Tadi Artinya Kan Memiliki Potensi Potensi Yang cukup Terus Berkembang Karena Ini Menjadi Satu Kebutuhan Kalau Tadi Saya Dengar Pasalnya Ada Anak Laki-laki Sunat Mulai Dari Dini Terus Belum Lagi Secara Potensi Adalah Bicara Tentu Kesehatan Gitu Ya Ini Juga Menjadi Potensi Konsumen Dari Rumah Sunat Dan Tentunya Juga Bagi Orang Dewasa Yang Memang Sudah Atau Yang Sudah Penandis Sunat Ingin Melakukan Perbaikan Terhadap Hasil Sunat Yang Terudih Sudah 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 Departasi Artinya Potensi Ini Sangat Luar Biasa Artinya Bukan Cuma Sekali Dia Teratang Tetapi Ini Bisa Menjadi Walaupun Rumah Sunat Tidak Akan Ada Speed Order Ya Bu Ya Kan Konsumen Cuma Sekali Gak Akan Ada Speed Order Tapi Secara Ketika Konsumen Puas Terhadap Pelayanan Dan Hasil Yang Diberikan Oleh Rumah Sunat Dr. Mahjan Ini Akan Menjadi Potensi Yang Memang Bisa Dirasakan Oleh Mitra Bisnis Kurang lebih Gitu Ya Sebetulnya Potensi Lain Juga Ada Selain Yang Tadi Disebutkan Pada Anak Anak Yang Punya Kebutuhan Khususus Anak Anak Autis Ya Bu Kita Contoh Itu Itu Juga Treatmentnya Berbeda Kalau Di Sunat Jadi Kita Punya Teknik Setersendiri Untuk Menangani Anak Anak Yang Berkebutuhan Khusus Karena Dia Tidak Akan Setenang Seperti Anak Normal Pada Umumnya Dan Salah Satu Pelayanan Kami Ada Sunat Anak Berkebutuhan Khususus Dan Satu Lagi Ada Hitan Perempuan Nah Hitan Perempuan Ini Sebetulnya Lebih Kepada Ajaran Ini sih Bu Ajaran Muslim Karena Disitu Kan Menurut Ajaran Muslim Kan Kalau Hitan Perempuan Itu Mulia Dan Sesuai Sariah Jadi Itu Lebih Kembali Ke Pribadinya Apakah Para Orang Tua Setuju Menyonatkan Anak Perempuannya Ada Yang Juga Tidak Yaitu Kita Kembalikan Saja Kepada Pribadi Mas Tapi Kami Bisa Melayani Hitan Perempuan Anak Berkebutuhan Khususus Jadi Peluangnya Banyak Sebetulnya Bicara Potensi Mas Tentu Banyak Tapi Sudah Pasti Dia Tidak Akan Repeat Over Iya Bener Bu Gak Mungkin Bu Repeat Over Kalau Dia Punya Adik Kakak Misalnya Itu Yang Saya Bila Mor Over Itu Akan Berjalan Bicara Bermat Kewasa Dan Selanjutnya Salah Menarik Ketika Saya Terkulit Ketika Ini Pembahas Mengenai Potensi Perkembangan Bisnisnya Kan Disini Sudah Bergabung Dokter Yuda Halo Dok Halo Bu Susi Selamat Sari Dok Akhirnya Saya Menyapa Juga Dokter Yuda Tentu Ngobrol Potensi Potensi Karena Banyak Banyak Yang Sampaikan Oleh Butin Dan Menarik Akhirnya Kita Terbuka Bahwa Meskipun Tidak Ada Konsumen Yang Ritik Terhadap Satu Outlet Ya Tapi Potensi Potensi Pasar Itu Selalu Ada Kenapa Karena Kita Melihat Pertumbuhan Baik Ampe Kelahiran Di Indonesia Terus Kita Lihat Ada Kebutuhan Terhadap Pasar Yang Optis Terus Yang Obesitas Terus Yang Reparasi Nah Ini Ternyata Ini Menjadi Potensi Pasar Yang Cukup Baik Untuk Didengar Oleh Vitrabistris Karena Vitrabistris Pasti Berpikir Mas Lunat Terus Pasarnya Siapa Kan Gak Mungkin Ternyata Dengan Pelayanan Yang Baik Dan Sebagainya Membuktikan Bahwa Setelah 14 tahun Berjalan Masih Berkembang Hingga Saat Ini Rumah Sunat Dr. Mahdian Dipercaya Oleh Masyarakat Untuk Mensunatkan Tanah Family Mereka Gitu Ya Artinya Saya Tanyakan Sepanjangan Atau Pengalaman Dokter Dokter Terkait Dengan Pengembangan Bisnis Dari Kemitraan Rumah Sunat Dr. Mahdian Ini Yang Sejak Berdiri 2006 Seperti apa Sampai Hari ini Dok Ya Oke Terima Terima Kasih Ibu Susi Atas Wakilnya Selamat Sore Bapak Ibu Mitra Bisnis Kalian Mungkin Kalau Untuk Menjawab Pertanyaan Dari Ibu Susi Bagaimana Perkembangan Bisnisnya Saya Mau Memaparkan Dulu Ada Beberapa Fakta Menarik Mengenai Sunat Di Indonesia Jadi Benar Sekali Bahwa Ini Adalah Satu Prosedur Atau Tindakan Yang Tidak Repeat Order Gitu Karena Tidak Ada Saya Rasa Satu Orang Punya Yang Menurut Suma Dua Kali Nah Tapi Ini Ada Beberapa Fakta Yang Sangat Menarik Salah Satunya Adalah Dengan Angka Kalau Kita Melihat Data Angka Kelahiran Di Indonesia Yang Mencapai 4,8 Juta Pertahun Dimana 50% Itu Adalah Laki Dan Kalau Kita Melihat Indonesia Ini Adalah Negara Muslim Tertinggi Di Dunia Tingkat Apa Namanya Kepulasi Muslim Mencapai 83% Yang Artinya Kita Tidak Suka Seorang Anak Laki Laki Muslim Budu Wajib Disunat Jumlah Anak Yang Disunat Pertahun Mencapai 2 juta Orang Atau 2 juta Anak Saya Mengambil Rata-rata Contohnya Jika Anak Yang Disunat Itu Menghabiskan Spendingnya Itu Kira-kira 500 100 ribu Aja Itu Ada Sekitar 1 triliun Uang Yang Dispam Atau Dihabiskan Oleh Masyarakat Indonesia Ini Untuk Prosedur Satu Prosedur Sungat Yang Susi Bilang Tadi Ini Tidak Bakalan Di Repet 2 Kali Selain Dari Itu Tadi Seperti Yang Dipaparkan Ibu Pin Bahwa Kesadaran Kesehatan Masyarakat Semakin Meningkat Bahwa Prosedur Ini Tidak Melulu Menjadi Milik Masyarakat Muslim Tapi Semakin Tinggi Tingkat Kesadaran Kesehatan Masyarakat Terhadap Kesehatan Di mereka Sendiri Ini Menjadi Satu Peluang Dan Kalau kita Lihat Tidak Ada Klinik Atau Layanan Kesehatan Yang Memfokuskan Terhadap Layanan Sunat Seperti Rumah Sunat Jadi Ini Merupakan Keluang Bisnis Yang Saya Bisa Bilang Unik Dan Minim Kompetitor Dan Tahan Terhadap Segala Kondisi Ekonomi Kenapa Karena Terbukti Sampai Hari Ini Walaupun Kita Di Tengah Masa Pandemi Ini Ini Menjadi Waktu Waktu Yang Sebenarnya Merupakan Waktu Yang Waktu Yang Emas Buat Orang Tua Kenapa Karena Itu Anak Ada Di Rumah Terus Jadi Yang Biasanya Sunat Itu Kan Hanya Terkait Dengan Waktu Waktu Tertentu Jadi Hanya Ada Musim Liburan Nah Sekarang Alhamdulillah Di semua Cabang Kami Itu Setiap Hari Ada Yang Sehat Jadi Kalau Dilihat Dari Rensi Bisnisnya Ini Makin Masih Terbuka Sangat Lebat Dan Rumah Semua Pertama Dian Dengan Jumlah Klinik Yang Saat Ini Mencapai 49 Klinik Yang Tersebar Sebuah Indonesia Itu Bahkan Belum Bisa Menyerah 10% Dari Total Jumlah Anak Yang Disunat Pertamunya Nah Dari Histori Atau Sejarah Berdirinya Rumah Sunat Dari Mulai 2016 Sampai Hari Ini Kalau Kita Lihat Grafik Pertemuan Kliniknya Itu Bisa Kita Lihat Dari Awal Kita Ada Satu Klinik Terus Kemudian Berkembang Menjadi 3 5 7 9 14 Dan Seterusnya Sampai Hari Ini Itu Di Angka 49 Itu Merupakan Satu Pencapaian Atau Echipment Khusus Buat Kami Dimana Dimana Ternyata Memang Ini Adalah Bisnis Yang Masih Sangat Potensial Untuk Dilirik Disamping Mungkin Bisnis-bisnis Yang Sangat Populer Di Masyarakat Saat Ini Seperti F&B Atau Mungkin Kopi Yang Sangat Populer Sekarang Dimana Kalau Kita Melihat Ada Pojokan Sedikit Pasti Berubah Menjadi Kopi Nah Ini Merupakan Salah Satu Saya Rasa Merupakan Peluang Yang Sepatutnya Dilirik Oleh Bapak Ibu Buka Bisnis Kayak Nah Apa Namanya Kenapa Harus Bermitra Dengan Kota Sunat Ya Alasannya Seperti Yang Saya Sebutkan Tadi Betapa Potensi Kita Yang Masih Sangat Terbuka Lebar Jumlah Potensi Anak Yang Disunat Juga Masih Sangat Tinggi Sekali Sehingga Ini Merupakan Saya Rasa Satu Peluang Yang Sangat Menghiurkan Jika Bapak Dan Dini Ketika Bisnis Sekalian Mencari Kira-kira Bisnis Apalagi Yang Yang Mungkin Bisa Memberikan Potensi Penghasilan Yang Cukup Tinggi Dengan BFJ Relaksin Kurang lebih Begitu Bersesih Terima kasih terkait dengan potensi service, produk, layanan, dan lain sebagainya. Nah, kalau dari sisi bisnis, dok, ketika bicara potensi rumah sunat, kan ini nggak umum sekali ya, kalau nggak umum seperti FMI, ketika orang mau bisnis franchise atau pemintraan, ya FMI sudah pasti, mereka sudah aware sekali. Nah, ketika rumah sunat ini kan menjadi suatu hal yang buat mereka juga cukup asing nih dok, ya kan? Melihat rumah sunat gitu ya, kan itu udah jadi satu pertanyaan buat mereka. Nah, pertanyaan saya seperti apa sih dok dari yang sudah berjalan 49 outlet yang tersebar di Indonesia, ya sejak 2010 atau 2006 dikembangkan. Seperti apa mitra-mitra melihat potensi perkembangan dari rumah sunat dokter Mahdiadino? Ya, oke. Terima kasih pertanyaannya. Jadi, sebenarnya kita dalam pengembangan bisnis rumah sunat ini, kita baru membuka kemitraan ini sejak lima tahun yang lalu. Jadi, ya, jadi dalam rangka pengembangan bisnis rumah sunat ini, kita membuat kemitraan itu sejak lima tahun yang lalu. Dan Alhamdulillah, selama periode kita berjalan sejak lima tahun yang lalu, sampai saat ini ada sekitar 14 tahun, berarti sekitar 21. Ada 21 mitra, 21. Dan Alhamdulillah, tahun ini adalah tahun di mana mereka semua sudah, apa namanya, akhir dari masa kemitraan nih. Jadi, banyak sekali matut mitra kita yang melanjutkan kemitraan. Malah ada satu mitra kita yang membuka dua cabang sekaligus tuh. Dan sampai saat ini, Alhamdulillah, kita berlanjut kemitraannya. Dan perlu saya sampaikan lagi, selain dari mitra-mitra kita yang sudah berjalan selama lima tahun belakangan ini, Tahun ini, Alhamdulillah kita juga memiliki kemitraan dengan salah satu BUMN nih, Bu Susi. Yaitu dengan, itu menjalin kemitraan dengan Kimia Farma. Oke. Jadi, Kimia Farma itu juga, apa namanya, sudah bulan Februari lalu, Alhamdulillah kita sudah taken perjanjian untuk kerjasama untuk membuka dengan target 200 kliniknya tuh yang tersebar di seluruh Indonesia. Wow. Berarti nanti kurang lebih akan digantengkan dengan rumah sunat Dr. Mahdiat. Itu ada di klinik, sorry, di apotek-apotek Kimia Farma mungkin gitu ya? Ya, bukan apotek, Bu, tapi di kliniknya. Jadi, kalau, karena kan untuk melakukan tindakan sunat ini kan harus, kita harus mengikuti arahan atau sesuai dengan peraturan dari kementerian bahwa ini, sunat ini merupakan tindakan beda minor ya, Bu. Di mana untuk tindakan beda ini harus dilakukan di fasilitas kesehatan. Jadi, seperti kita tahu mungkin Kimia Farma itu terkenal dengan apoteknya. Tapi sebenarnya di dalamnya ada beberapa cabang yang memiliki kliniknya. Nah, kita fokus ke klinik-kliniknya ya. Kliniknya ya. Betul. Nah, bergantengnya dengan Kimia Farma, Kutunya di kliniknya untuk menghadirkan rumah sunat Dr. Mahdiat, kurang lebih begitu ya. Betul, betul. Oke. Semakin menarik, ketika, dok, saya ini coba, mungkin ini juga mewakili beberapa pertanyaan dari Mitra Bisnis. Artinya gini, ketika, ketika sudah dokter tadi sampaikan, berapa tahun sih sudah dimitrakan, ternyata sudah berjalan dari 2016, usaha ini berdiri, tapi baru dimitrakan, baru 5 tahun terakhir. Artinya, sudah melewati proses proven business. Kurang lebih begitu ya, dok? Betul, betul. Ya kan? Kata bisnis franchise itu, Bapak Ibu Mitra Bisnis, itu ketika dikatakan sebuah bisnis, dikatakan pengembangan dengan franchise, itu wajib menyampaikan kepada pabrik bahwa bisnis tersebut telah proven. Nah, proven ini harus dilalui proses selama 5 tahun. Itu pun sudah ada di peraturan PP no. 42, franchise yang mungkin Bapak Ibu bisa baca. Nah, salah satunya rumah sunat dokter Mahdian ini sudah melalui proses bisnis tersebut, sehingga di tahun, kalau di tahun, berarti 2017 berapa dok? 2017 berarti ya? 2016. 2016 berarti ya? 2015. Oke. Berarti baru 5 tahun terakhir dimitrakan. Nah, kalau boleh tahu dok, mungkin ini mewakili dari teman-teman mitra di Indonesia, seperti apa sih syarat ketika mereka memiliki potensi ini sangat baik mereka pilih gitu ya, syarat untuk bergabung menjadi mitra dari dokter Mahdian? Ya, sebenarnya sangat mudah sih untuk menjadi, syarat untuk menjadi mitra kita. Yang pertama adalah pasti memiliki kebinatan terhadap bisnis ini, itu yang pertama. Yang kedua, saya rasa ini menjadi satu pakem standar dari, apa namanya, bisnis franchise di Indonesia. Memiliki atau menyediakan fasilitas yang memenuhi standar klinik ya. Nah, karena ini tahun 2021, pemerintah kita itu akan menstandarisasi semua klinik yang ada di Indonesia. Jadi, kita harus mau tidak mau harus mengikuti standar itu. Jadi, memiliki atau menyediakan fasilitas yang memenuhi standar klinik sesuai dengan peraturan pemerintah. Yang ketiga adalah, ya tentu saja yang namanya kita membeli paket bisnis kemitraan atau franchise. Ada investasi kemitraan yang mesti, apa namanya, menjadi kewajiban para mitra kita untuk dibayar. Itu juga menjadi salah satu. Kemudian, ya seperti biasa, mengisi poong peminatan, kemudian menandatangani perjanjian, kerjasama. Dan saya rasa ini merupakan satu proses berstandar gitu di sisi. Jadi, cukup mudah sekali sih sebenarnya. Oke. Dok, pertanyaan yang paling krisis, keuntungannya apa sih ketika orang ingin mitra bisnis, ingin menjadi mitra dari rumah sunat Dr. Mahdian ini? Ya. Karena kan sudah pasti membayar sebuah investasi. Betul. Nah, investasi kita bahas belakangan lah. Apa sih yang menjadi keuntungan ketika mereka sedang mencari peluang bisnis, Terus salah satunya, ini nih ada nih, rumah sunat Dr. Mahdian. Memang nggak umum, tapi potensinya cukup besar karena bicara tentang kita di supporting yang didapat dari pemerintah juga. Mendukung program-program pemerintah dalam proses sunat. Ya, ya. Ya. Jadi, keuntungannya apa sih yang pertama mau saya highlight adalah bahwa potensi ini masih sangat terdita lebar. Tadi ya, kita dengan layanan kesehatan yang ngefokuskan di layanan sunat dengan 49 cabang saja belum bisa meng-cover even 10% dari total potensi anak yang disunat di Indonesia. Jadi, ini merupakan satu, apa namanya, pasar mungkin yang masih sangat emerging gitu ya. Nah, yang kedua adalah bahwa brand kita ini sudah sangat, kita sudah proven nih 14 tahun. 200-300 ribu mungkin saya bisa bilang anak yang sudah terbukti disunat di pusat layanan kita. Nah, kita sudah memiliki track record yang panjang. Nah, dan kalau kita bicara layanan kesehatan, itu kan, apa namanya, merupakan satu layanan yang sudah proven. Nah, sebagai bisnis, saya bisa bilang bahwa bisnis ini memiliki investasi yang relatif murah, mungkin nanti akan kita bicarakan selanjutnya, dengan break even point yang relatif singkat khususnya. Ada, ini namanya, kalau kita bisa bicara dengan franchise atau kemitraan kesehatan yang lainnya, baik itu apotik, lab, dan lain-lain, itu paling enggak di angka 3 tahun sampai 4 tahun nilai investasinya baru balik. Insya Allah, Alhamdulillah, kalau dengan rumah sunat ini, paling tidak 2 setengah tahun sudah balik, malah ada 1 atau 2 di cabang kita itu, malah 1 setengah tahun sudah BEP. Oke, gitu ya. Nah, cukup saja dengan menjadi mitra, kita memberikan dukungan seperti aktivitas marketing yang sifatnya terpusat atau nasional, dalam hal ini, apa namanya, dibantu oleh Butin Selaku Marko. dan kemudian kami juga memiliki sistem aplikasi klinik, itu yang real-time, jadi mitra-mitra kita sudah bisa dengan, apa namanya, gadgetnya, bisa kecek keberapa sih pasien yang ada di, apa, apa saya, pengalaman. Dan sistem logistik kita juga sudah real-time dengan sistem web-based, dan ini kita built in-house sendiri, gitu. Dan yang paling penting adalah, bahwa program kemitraan mitra itu terdapat resmi di Kementerian Perdagangan Dalam Menteri. Jadi, memang kita, apa namanya, sudah memikirkan ini dengan sangat matang, sehingga, insya Allah, bisa memberikan bukti kepada calon mitra bisnis dari rumah sunat dan kemudian. Oke, dok, kayaknya kita harus break dulu, ada video untuk mempertegas kepada mitra bisnis, seperti apa, rumah sunat Dr. Mahdian. Kita simpan bareng ya, dok. Setelah itu, ada beberapa pertanyaan, akan kita lanjut dari para netizen, tentunya mewakili mitra bisnis yang hadir di acara sore hari ini. Kita harus masuk ikut kemudiannya. Terima kasih. 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 misalkan mitra kita itu siapa sih mereka-mereka yang sudah memiliki fasilitas kesehatan dalam skala kecil. Jadi siapa saja mereka yaitu mereka yang memiliki klinik umum 24 jam atau rumah bersalin atau apotek yang ada kliniknya. Nah ini paket kita yang pertama. Nah seperti Bapak Ibu Nitra Bisnis yang bisa dilihat bahwa sebenarnya 60 juta itu terdiri dari franchise fee nya 50 juta dan kemudian ada depositnya 10 juta rupiah. Nah untuk tarik kitannya kami sarankan atau kami estimasi itu paling tidak di angka 1.650.000. Seperti yang tadi Ibu Tin jelaskan di awal bahwa kita ini selain membuka layanan sunat kami kan juga menyediakan sebagai pelopor layanan di mana kita menyediakan set position kit yang sekali pakai dan lain-lain. Itu kami klasifikasikan sebagai BHP atau kos. Jadi dari tarif sunat yang 1.650.000 itu nanti akan dipotong menjadi berupa bahan habis pakai yang memang itu dipakai pada saat proses timetan sunat. Dan juga ada jasa dokter. Jadi paket gold ini memang kita khususkan buat mereka-mereka yang sudah running atau menjalankan atau punya fasilitas kesehatan. Nah dari biaya tersebut setelah dikurangi BHP dan jasa dokternya, dari situ baru kita bagi dua. Tuh, untuk mitra 50%, senilai Rp390.750 dan sisanya rumah sembilan. Nah itu paket kita yang pertama. Untuk paket kita yang kedua, kita lanjut lagi yaitu paket platinum. Paket platinum itu ini kita khususkan untuk mereka-mereka yang mempunyai fasilitas kesehatan yang skalanya lebih besar daripada klinik umum tadi. Nah paket platinum ini dengan nilai investasi Rp100 juta. Bedaannya apa dari paket gold ini? Bahwa nanti ini akan ada di profit sharingnya. Gimana untuk yang paket platinum ini profit sharingnya untuk mitra itu lebih besar ketimbang yang ada di paket gold. Nah apa sih yang didapat dari paket gold, perbedaannya dari paket gold dan paket platinum? Ya mungkin balik saya minta balik ke paket fasilitas yang didapat paket gold. Nah jadi sebagai mitra yang memilih paket kemitraan paket gold, itu fasilitas yang didapat berupa penggunaan nama brand rumah sungai atau permadian selama 3 tahun. Kemudian seperti yang saya jelaskan tadi ada magian shared position system yang aplikasi yang kita build in-house sendiri. Kemudian integrative logistic system. Terus kemudian pelatihan, itu sudah termasuk di dalamnya. peralatan tindakan sunat, terus pemediakan ada marketing tools, SOP dan lain-lain. Dan kita juga menyediakan energi school 24 jam. Nah, sementara untuk yang paket platinum itu kurang lebih sama paketnya, hanya perbedaannya tadi adalah di profit sharing. Nah sementara paket yang paling tinggi itu adalah paket diamond. Nah, target dari paket diamond ini adalah buat mereka-mereka yang tidak memiliki fasilitas kesehatan. Jadi untuk paket diamond ini adalah sama seperti kita bangun klinik dari awal. Nah karena kita bangun klinik dari awal, itu durasi untuk kemitraannya berbeda dengan dua paket di awal tadi. Ya, karena untuk yang paket diamond ini, durasi kemitraannya itu berada di durasi lima tahun. Nah, perbeda. Kenapa lima tahun? Karena ini merupakan satu peraturan yang sudah dituangkan di dalam peraturan pemerintah Kementerian Kesehatan, bahwa jika kita ingin mendirikan klinik dan tempat itu bukan milik sendiri, maka kontrak dari tempat itu harus minimal lima tahun. Oleh karena itu untuk paket yang diamond ini, durasi kemitraannya ini yang berbeda dari dua paket sebelumnya. Dan nilai investasinya ini juga berbeda, yaitu di angka 550 juta untuk lima tahun. Jadi 550 juta ini sebenarnya bisa kita breakdown menjadi dua, untuk biaya brand fee atau franchise fee-nya, dan 250 juta itu untuk biaya set up klinik. Jadi dari mulai kita set up ruangan interior, terus kemudian kemudian alat-alat dan lain-lain, nah itu sudah termasuk ke dalam biaya set up klinik ini. Kurang lebih begitu Bu Susi mengenai paket kemitraan dari rumah sunat Dr. Nadia. Bu, yang tentunya nanti di dalam akhir video tentu akan kita tayangkan secara jelas, Pak 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 Karena sunat terbiasa dengan mengoperasi, melakukan atau menjalankan bisnis klinik kesehatan. Sehingga diizinkan atau diperbolehkan untuk menggunakan rumah sunat dokter Mahdian di klinik kesehatannya dan menjadi mitra dari dokter Mahdian rumah sunat dokter Mahdian. Berbeda ketika kita bicara tentang paket platinum dan paket diamond, ini bagi mitra bisnis yang sekiranya ingin berbisnis rumah sunat dan tidak cukup punya banyak waktu untuk mengoperasikan bisnis tersebut, tentu salah satu autopilotnya adalah menyerahkan operasi bisnisnya kepada rumah sunat. Nah, rumah sunat ini memberikan peluang itu kepada mitra bisnis di seluruh Indonesia yang memang sangat terbatas terhadap waktunya, terus tidak ada waktu untuk menjalankan fungsi kontrol dan lain sebagainya, sehingga yang didapat adalah profit sharing yang ditawarkan oleh rumah sunat dokter Mahdian. Kurang lebih gitu ya dok? Betul sekali, jadi... Saya lulus ujian dari rumah sunat dokter Mahdian. Ya, ya. Oke. Ada lagi dok yang ini sampai ke dok? Saya rasa cukup, Bu Susi. Jadi, mungkin pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit mengumumkan gitu ya. Jadi, buat bahwa mitra bisnisnya memang tertarik, kita untuk yang melihat tayang ini dan kemudian enroll gitu ya untuk program, kita akan memberikan harga khusus untuk, untuk apa namanya, nilai investasinya. Nah, seberapa besar harga khususnya bisa nanti langsung, apa namanya, menghubungi saya langsung dan kita, apa namanya, berdiskusi lebih lanjut mengenai, apa namanya, program kemitraan ini. Oke. Baik. Mitra bisnis, dok sebelum kita usai-usaikan perbincangan sore yang hangat kita sore hari ini, kalau di sini ada satu pertanyaan yang mungkin bisa dibantu jawab dari dokter Yuda atau Butin. Jadi, dari Nana Suturiana. Bagaimana cara sunat anak dengan hipospodia? Hipospodia? Ya, jadi saya bacanya hati-hati dok, takut kepleset saya. Karena bahasa medis itu berbeda dengan bahasa kita yang sehari-hari. Pokok dok. Ya, jadi hipospodia itu adalah kelainan di mana lubang pencingnya itu tidak dalam posisi yang normal ya. Nah, kalau kita menemukan klien seperti ini, itu nanti akan, apa namanya, ini merupakan satu kondisi di mana memang harus dilakukan treatment terlebih dahulu sebelum kita lakukan tindakan kenak. Jadi, biasanya untuk anak-anak yang, atau orang-orang yang mengalami keadaan seperti ini, biasanya kita akan refer dulu tuh, ke dokter bedak. Karena ini harus dilakukan koreksi, Ibu Susi. Jadi, memang, ini udah medis banget lah gitu ya. Berarti, yang bertanya ini harus menghubungi rumah sunat dokter Mahdian. Itu harus lebih clear lagi ya. Ya. Yang akan mendapat jawaban yang salah membantu dari Ibu Nana Suryana ini. Jadi, silahkan menghubungi rumah sunat dokter Mahdian. Ada di 49 cabang di Indonesia. Silahkan kore, silahkan datang dan tanyakan apa yang menjadi pertanyaan Ibu atau Bapak Nana ini ya. Oke dok. Saya rasa itu yang perlu diperjelas. Dok, bisa dihubungi ke nomor berapa ketika bagi mitra bisnis yang, yang berminat dengan peluang bisnis dari rumah sunat, dan dokter Mahdian. Nah. Oke. Bapak Ibu dan mitra bisnis kalian bisa menghubungi ada nomor hotline kita di 021-824-220. Itu, apa namanya, posenter kita. Atau nomor khusus untuk kemitraan ada di 0812, 8-nya 5 kali, 042. Oke, baik. Apa namanya, berkonsultasi silahkan kalau ada pertanyaan, atau mungkin kalau Bapak Ibu kitra bisnis kalian punya lokasi atau tempat yang tidak di fungsikan dan ingin mau buka bisnis, boleh sekali untuk berkonsultasi dengan kami. Tentunya akan di respon langsung oleh dokter. Ya. Betul. Oke. Thank you. Dok, closing statement dong. Sekalian juga butin, sebelum kita sudahi talk show sore kita hari ini, luar biasa. Kita begitu hangat ngomongin sunatan-sunatan ya, sore sore. Jadi, kalau yang mendengarkan pasti akan senyum-senyum tadi ya. Nah, closing statement apa yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri talk show sore kita blog dan putin. Silahkan. Oke, kepada Bapak Ibu mitra bisnis yang saya hormati, senang akhirnya bisa berdiskusi di media kali ini, hari ini pada kesempatan yang sangat menyenangkan dan dalam keadaan sehat. Closing statement dari saya adalah bahwa Bapak Ibu mitra bisnis tidak perlu khawatir untuk menginvestasikan bisnisnya di rumah sunatan dokter madian, terlebih dalam kondisi di masa pandemi ini. Kita tetap berupaya, kita tetap berinovasi untuk tetap bisa berkontribusi selama masa pandemi ini dengan tetap memberikan pelayanan dan dengan tetap memberikan kontribusi berupa kami menyediakan layanan sunat di rumah di masa pandemi ini. Jadi, produksi tetap ada, income tetap ada, karena pada kenyataannya bahwa layanan sunat di rumah yang ada di masa pandemi ini cukup menjadi prima dona dan pilihan bagi para orang tua untuk menyunatkan anaknya. Tanpa merasa khawatir membawa anaknya keluar rumah, cukup diam di rumah, anak-anak juga tetap nyaman melakukan sunatan di rumah, di kamarnya sendiri, dengan didampingi oleh orang-orang atau keluarga tercinta. Demikian closing statement dari saya. Semoga Bapak Ibu Mitra Bisnis tetap menjalin silaturahmi, baik di komunitas franchise ataupun di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin disampaikan dong? Kalau dari saya, saya cukup singkat saja khusus ini. Tapi, berinvestasilah di rumah sunat Tertur Madian, bisnis dengan modal yang relatif mula dan BIP yang relatif singkat. Hanya di rumah sunat Tertur Madian. Cukup itu saja Bu Sisi. Baik. Statement yang singkat, tapi padat akan makna. Selalu itu. Kalau dokter itu ngomongnya singkat-singkat saja. Sudah, tapi selalu dapat dengan kontennya. Oke, Mitra Bisnis sangat menarik pembahasan kita sore hari ini mengenai peluang kemitraan atau franchise dari rumah sunat Tertur Madian. Sudah tergambar secara jelas atau secara komprehensif peluang bisnis dari rumah sunat Tertur Madian. Dan tentunya ini menjadi salah satu uang bisnis yang bisa Anda pilih ketika Anda ingin mencari peluang bisnis, memanfaatkan properti yang ada dan berinvestasi kepada bisnis yang sekiranya memiliki potensi jangka panjang. Bisa saya sampaikan sekali lagi bahwa rumah sunat Tertur Madian sudah 14 tahun artinya proses bisnisnya juga sudah dilalui sehingga potensi bisnis ini yang ditawarkan kepada masyarakat bisa berbagi keuntungan untuk membesarkan rumah sunat Tertur Madian secara bersama-sama. Kurang lebih seperti itu, tapi ingat mitra bisnis selayangnya sebuah bisnis franchise ketika Anda ingin memilih salah satu bank atau franchise, investasi for investing itu adalah cara yang paling cepat, inilah yang paling memberikan value buat Anda. Salah satunya bagaimana bisnis itu sudah terutama berdiri atau biar-baru sejati kita akan memberikan betapa potensinya, memiliki potensi jangka panjang untuk ke depannya. Oke, demikian dari saya. Terima kasih dokter Yuda. Terima kasih. Atas waktunya senang sekali kita sudah ngobrol panjang, kayaknya memang kita harus ketemu live langsung. Kalau hari ini delay-delay dan sepertinya kita membutuhkan politik time khusus bertiga ya. Putih, thank you atas waktunya dan sharingnya. Sepertinya setelah pandemi kita perlu ngopi-ngopi, cip-cip cantik ya. Ya, ditunggu, ditunggu. Baik. Oke, terima kasih setelah penduduk ini. Senang sekali saya telah menemani Anda tanpa disadari, sudah satu pengajar, kita live. Dan terima kasih kepada Anda semua, masih tetap menyimak acara ini hingga berakhir. Dan tentunya kita akan bertemu dengan peluang-peluang penduduk lainnya yang akan kita bahas secara komprehensif di minggu depan. Dan tentunya lebih seru dan lebih menarik. Sampai bertemu lagi dengan saya, Sisi Wati Dinti, di dalam program Bistop Bicara Peluang Bisnis. Bye-bye!